Viral curhatan wanita yang saat menjadi pengantin dilarang melihat cermin ketika dirias oleh makep artis. Curhatan pengantin yang mengaku salah pilih mua ini viral karena hasil riasan sang mua bikin sok dan membuatnya menangis. Kisah wanita yang curhat salah pilih mua mulai viral berawal dari postingan akun TikTok at Sigma 15 garis bawah. Dalam unggahannya dia mengaku merasa kecewa dengan hasil riasan wajahnya saat hari pernikahannya. Dari awal sudah merasa gak cocok karena bukan pilihan aku, tapi pihak keluarga ngeyakinin katanya makepnya bisa request, akhirnya aku ngikut aja. Akhirnya ketemu sama pihak mua katanya bisa request kayak digambar, dan pihak mua bilang sanggup dan bisa. Selama proses makep berasa bukan lagi di makep tapi ditimpuk sakit banget dan mak jreng. Aku kaget sekaget kangetnya sudah campur aduk gak mau lanjut cuma sudah terlanjur juga, ucapnya. Pada hari hapernikahan, mua pun merias pemilik akun TikTok at Sigma 15 garis bawah. Selama proses makep, mua melarangnya untuk melihat cermin dengan alasan agar hasilnya bisa fokus dan terlihat pangling. Bisa lihat sendiri kayak gimana dari awal makep dibilangin pihak mua. Katanya gak boleh lihat kaca karena takut gak pangling, ucapnya. Memang benar dia terlihat pangling, namun bukan pangling yang sesuai dengan permintaannya. Dari foto unggahannya, terlihat bagian alis dibentuk tebal dan berwarna hitam. Wajahnya terlihat lebih tua dan tidak fresh. Riasan hijabnya pun jadul dan dibentuk ke atas. Nangis banget sekali seumur hidup, harusnya waktu bahagia dari bikin trauma. Harusnya siger di kepala ada enam, cuma satu terus dan dibenerin lagi dari pihak mua, jelasnya sedih. Biasanya kerudung ngikutin wajah, ini malah wajah kayak ditarik ke atas alhasil susah mau senyum, ujarnya lagi. Menangis dengan hasil riasan mua yang tak sesuai ekspektasi, pemilik akun TikTok at Sigma 15 garis bawah memutuskan untuk mengabadikan ulang foto pernikahannya. Dia kali ini memilih mua yang sesuai dengan pilihannya sendiri. Terlihat perbedaan dari riasan sebelumnya karena pada-pada saat foto pernikahan ulang, wajahnya langsung terlihat fresh dan cantik. Setelah kejadian itu akhirnya nekat habisin tabungan buat ulang foto dengan mua pilihanku karena memang waktu itu sudah gamut banget dan gak ada foto bareng ibu bapakku sama sekali. Alhamdulillah aku suka sama makeupnya dan gak kepikiran terus gara-gara kejadian kemarin, ungkapnya lega. Pemilik akun TikTok at Sigma 15 garis bawah mencoba memberikan pesan melalui unggahannya untuk kamu calon pengantin. Sebaiknya pilih mua yang sesuai dengan keinginanmu. Buat kalian jangan salah pilih mua, sekali seumur hidup saya cantikkan dirimu di hari bahagiamu sekian dan terima kasih, tutupnya. Wollipop sudah menghubungi akun TikTok at Sigma 15 garis bawah dan dia sudah memberikan izin untuk mengutip video unggahannya. Postingan akun TikTok at Sigma 15 garis bawah yang salah memilih mua, sudah ditonton lebih dari 229 ribu views dan langsung mendapatkan banjir komentar dari warganet. Kaget hasilnya padahal kakak centik, ucap pengguna TikTok Akeong I'm Happy. Saran aku untuk para katin, sebelum booking wajib ke poin akun media sosial muanya meskipun itu mua pilihan keluarga yasel, saran akun at Honey Makeup. Berasa deteng kondangan tahun 80-an wakakak, ujar akun at Libra. Semaki kekekku kemren, dendanan pernikahannya melakik or tua, ak jadi kepikiran nanti pas nikah takut GTU juga, timpal akun at May Muna. Tapi kalau dilihat dari pelaminannya ini yang murah, berarti ut sesuai, saut akun at Inem. Akun TikTok at Sigma 15 garis bawah langsung menjawab, yaps bener benjet kak, menurutku itu murah dan itu alasan pihak keluarga ku kekek pakek itu, aku tetap nolak tapi karena pihak mua ngeyakinin bisa. Request makek up yaut aku lulu, tapi ternyata zong, kataku kan kalau gak sanggup aku bakalan kekek jg gak mau pakek mua yang keluarga ku mau, karena mua request makek up yaut aku lulu, tapi ternyata zong, kataku kan kalau gak sanggup aku bakalan kekek jg gak mau pakek mua yang keluarga ku mau, karena mua, tuturnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!